Jok Ilur, selamat datang di Lur Otomotif Kali ini kita akan bahas motor off-road dengan tampilan makin gagah Tentunya ini refresh color, warna baru Dan memang sebelumnya sudah ada warna kuning Namun ini detailnya berbeda dengan kuning yang sebelumnya Nanti kita simak bareng-bareng Dan motor ini harganya di angka Rp 39 jutaan Dan ini Kawasaki KLX 150 BF SE Extreme Jadi info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya Mau tahu lebih lengkap, spesifikasi serta fitur dari motor ini Seberapa menarik tampilan barunya Jadi simak terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan mulai dari bagian sisi depannya dulu Dimulai dari atas Di bagian stang fatbar juga sudah ada handguard Karena ini yang tipe special edition Kalau yang biasa tuh polos aja ya Headlamp dudukannya nih rada ganggu ya Karena di atas headlampnya Dan warna dasarnya nih kuning glossy Dengan stripping simple Headlamp tentunya berkarakter ya Tampilan sporty dan runcing gitu kan tegas banget Lampu center pisah, klasik Dan sparkboard juga panjang Terdapat stripping juga Jadi suspensi di monitor ini Menggunakan USD 35mm ukurannya Dan warna kuning yang sebelumnya itu kan gold Yang ini warna hitam Kaki-kakinya menggunakan Velux spoke wheel ya Velux jari-jari Warna hitam karena special edition Dan profil banyak 275 ring 21 Ini juga ada cover di bagian suspensinya Jadi corak-corak gitu kan Cakep sih Pengreman di motor ini Ini juga sudah menggunakan Single disc brake wave disc ya Kalipernya dual piston Dan ini diameternya 240mm Kita lihat secara keseluruhan Dari dimensi itu di bawah ini ya Dan motor ini memang panjang Tentunya jangkung ya Ya khasnya motor off-road yang tinggi kan Pastinya Jadi untuk bermanuver Dan handling ini enak Karena juga bobotnya ringan Hanya 118kg Dimulai dari sisi mesinnya Motor ini menggunakan kapasitas mesin 144cc 4 stroke single cylinder Dan ini SOHC 2 valve Berpendingin udara Dan 5 speed percepatan Ini masih menggunakan karburator Dari soal tenaga Powernya ini bisa mencapai 12 PS Di 8000 RPM Sedangkan torsinya sendiri Mencapai 11,3 Nm Di 6500 RPM Jadi secara performa di off-road Ini bisa diandalkan Dan ini memakai karburator NCV24 ya Jadi soal rasio kompresi ini Ketemu di angka 9,5 banding 1 Sudah ada skid pad untuk pelindung mesin Karena SE kan Mempunyai jarak terendah ke tanah 2,95 mm Cukup tinggi Dan Bor stroke di motor ini Yaitu diameternya 58 Langkahnya 54,4 mm Total kapasitas oli mesin ini 1,3 liter lor Dan Rangka yang dipakai ini Semi double cradle Dengan adanya frame cover Tentunya di bagian body Ini secara keseluruhan kan Bisa dilihat nih Memang atraktif lor Jadi dia bener-bener penuh gitu kan Ini juga bentuknya kayak Membulat gitu Dan coraknya kayak Coretan-coretan Cakep sih ini Memang berbeda Dan refresh lah Untuk pecinta KLX Di bagian bokong belakang nih Juga warnanya putih Kalau kuning yang dulu tuh hitam lor Dan Memiliki Grafik stripping yang Tampil beda lah Masalah Kapasitas tanki bahan bakarnya Jadi KLX ini bisa menampung 6,9 liter Cukuplah untuk off-road ya Dan Stangnya sendiri Fatbar Lebar Dan Mempunyai dudukan yang cukup tinggi Ini Enak untuk berkendara Posisi readingnya Nyaman lah untuk off-road Kalau masalah penguncian Masih menggunakan anak kunci Standart ya Dan Tampilan speedometer nya Masih sama Dengan model analog ya Tetap tampil klasik kayak gitu Dengan indikator yang lainnya Holder kiri Ada high low beam Lampu sen Klakson Ada untuk pengaturan cok juga Dan Masalah kopling nya ini Standart yang gak terlalu ringan Ada handguard juga Di bagian holder kanan Terdapat engine cut off Dan electric starter Jadi ada dummy disini Dummy tombol Mundur ke bagian belakang Untuk ketinggian jok nya nih 780 mm Jadi memang Ya tinggi lah Pokoknya 170 ke bawah Pasti jinjit Yang motor ini Tinggi banget loh Bodi nya Bodi nya Nah kayak gini nih ya Disini juga ada penyimpanan toolkit nya Dan Perpaduan warnanya juga bisa dibilang oke lah ya Selera sih Tampilan stop lamp juga dengan asimetri Shift Cash nya KLX lah kayak gini ya Tampil klasik dengan lampu sen terpisah Kalau di bagian buritan sparkboard atas Stripping nya ini juga Senada dengan yang depan tadi ya Model mode gravity kayak gini Beda sih memang Terus Sparkboard belakang juga sudah ada reflektor Dan ini tampilannya cukup simple Minimalis Kenalpot nya juga terbilang compact ya Dengan adanya cover warna silver Soal konsumsi bahan bakarnya Motor ini tembus di angka 31,8 km per liter Namun Cara bergendara mempengaruhi Dan Kaki-kaki di motor ini menggunakan velg senada dengan yang depan Namun ini lebih kecil 18 inci Dibalut profil ban 410 Dan ini dual purpose Bisa di off-road ataupun on-road Tapi lebih enak ya di off-road pastinya Menggunakan Single disc brake yang bagian belakang Wave disc juga Kalipernya 1 piston Dan diameter 1,90 Armnya modelnya kotak ya Tapi ini padat lho Bisa dilihat kayak solid gitu kan Terus Suspensi belakang Model unit track ya Monoshock Dan ini Adjustable Jadi spring preload nya bisa diatur Dengan 5 tingkat penyetelan Warna bronze Kalau masalah suspensi depan belakang ini Sangat bisa diandalkan di medan off-road Tentunya empuk dia soal ilur Gear belakang ini berukuran 5-2 Jadi cukup besar Dan ada stabilizer juga Di bagian depan dengan ukuran gear 14 Model pijakan kaki Atau Ini bagian personal Ini modelnya cungkil kayak gini ya Terus bisa dilipat Aman untuk cornering Tapi gak bukin cornering naik motor ini Dan Kayak gitu lho Pocoe Spesifikasi Serta fitur Dari Kawasaki KLX 150 ini Cukup bisa diandalkan Untuk keperluan off-road Tentunya Yowes Ngonoai Oco lali tinggal no like Dan salam Dulur Otomotif Selamat menikmati